Intro Sidang perdana terhadap kasus penyebaran berita bohong atau hoax 7 kontainer surat-suara tercoblos dengan terdakwa Bagus Bawana Putra mulai disidangkan pada hari Kamis 4 April 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda sidang pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut. Bagus Bawana Putra ditangkap tugas kepolisian pada awal Januari di Seragen, Jawa Tengah terkait dengan pemberitaan hoax yang ia buat yang menyebutkan bahwa terdapat 7 kontainer yang berisikan sebanyak 70 juta surat-suara yang telah tercoblos untuk pasangan Capres dan Cawapres dengan nomor urut 01 Jokowi Maruf Amin. Juga tersangka Bagus menyebarkan berita bohong tersebut dalam bentuk rekaman suara dan tulisan melalui aplikasi WhatsApp dan media sosial seperti Twitter dan Facebook. Dari Jakarta Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Menginformasikan berita dari saksi Jangan lupa like, share dan subscribe ya! 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 Terima kasih.